Sorotan pertama saudara, Kalporesta Pekanbaru, Kombes Nandang Mukmin Wijaya melihat langsung kondisi jenazah balita yang diduga dianiaya oleh ayah tiri korban. Dari hasil pemeriksaan dokter rumah sakit Bayangkara, terdapat luka membar di bagian kepala dan leher korban. Beginilah kondisi jenazah balita perempuan yang meninggal dunia diduga akibat dianiaya oleh ayah tiri sendiri. Jenazah balita yang baru berusia 1 tahun 6 bulan itu tiba di rumah sakit Bayangkara, Poldariau, Jalan Kartini, Kota Pekanbaru pada Rabu malam. Jenazah balita yang diketahui bernama Hani itu kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter rumah sakit Bayangkara, Poldariau. Dari hasil pemeriksaan, beberapa luka diduga akibat kekerasan fisik seperti luka memar akibat benda tumpul ditemukan di bagian kepala dan leher korban. Kapolresta Pekanbaru Kombes Nandang Mumin Wijaya mengatakan, pelaku tega melakukan pebuatan itu di latar belakangi. Korban kerap menangis hingga membuat pelaku tega melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap korban. Pelaku juga sempat menenggelamkan korban di bak mandi dan memberiturkan kepala ke diding rumah. Pelaku sempat mengancam ibu korban yang juga sebagai istrinya agar tidak mengadu kepada orang. Berdasarkan informasi atau keterangan dari para saksi mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ayah tirinya atas nama ha ini dikarenakan dia kesal bahwa korban ini sering menangis ya. Pada saat itu hari Rabu pukul tanggal 3 Juni 2020 pukul 1 pagi ya korban menangis. Kemudian karena tidak senang dengan tangisan dari korban tersebut, ayah tirinya tersebut membawa korban dari kamar ke kamar mandi. Setelah itu korban dimasukkan ke dalam bak mandi dan korban kemudian ditenggelamkan oleh si pelaku tersebut. Setelah itu korban diangkat kembali oleh si pelaku. Namun ternyata pada saat diangkat korban ini masih menangis. Dan kemudian karena terpancik emosi dari si pelaku ini, kemudian membetulkan korban ke dinding rumahnya. Pelaku kemudian berhasil dibekuk petugas polisian di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kebupaten Pelalawan, Riau. Pelaku kemudian dikelendang kema polres kota Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.